Hei yo, saya Dan dan ini adalah konten matematika. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar perkalian suatu bilangan ya. Dengan bentuk ajabah suku banyak atau bentuk ajabah suku banyak dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, di video kali ini kita belajar pembagiannya. Nah, pembagiannya adalah bentuk ajabah kita bagi dengan suatu bilangan, suatu konstanta. Nah, soalnya sudah saya siapkan, ada dua. Sederhanakanlah bla 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 dan bla bla bla. Oke, langsung aja nomor satu. Sepuluh ek, ini ada dalam kurung ya. Jadi dalam kurung sepuluh ek dikurang 25y. Lalu mereka berdua dibagi 5. Ya, 5 ya. Nah, sama seperti perkalian. Ya, kebalikannya adalah kita bagi masing-masing kita bagi aja ya. Masing-masing kita bagi. Jadi ini, ini kita bagi dengan 5. Lalu ini kita bagi dengan 5. Lalu ini juga kita bagi dengan 5. Masing-masing kita bagi. Jadi langsung aja. 10 ek dibagi 5. 10 bagi 5, 2. Berarti ini 2 ek. Min 25y bagi 5. Min 25 bagi 5 kan min 5. Berarti min 5y. Simple banget ya. Ya, seperti ini aja. Nomor 2. Ini agak sama aja ya. Nggak panjang-panjang juga. Min 12a ditambah 6b. Lalu semuanya dibagi min 3. Oke. Nggak ada masalah. Oh, ini hapus dulu biar tulisannya bagus. Min 3. Sama seperti yang tadi. Masing-masing kita bagi. Min 12 kita bagi min 3. Dan 6 kita bagi min 3. Oke ya. Min 12 bagi min 3. Min bagi min itu plus. Maka kita dapat 12 bagi 3. 4 berarti 4a. 6 bagi min 3. 6 bagi min 3 itu min 2. Berarti min 2b. Oke. Sangat mudah ya. Cukup mudah sekali. Baik perkalian maupun pembagian. Suatu bentuk ajabah suku banyak dengan suatu bilangan. Sangat mudah. Kalian pasti bisa. Semoga bermanfaat. Bye-bye.